What's up guys, welcome back to my youtube channel, again, again, and again, bergali sama gue Isenjul Fikar Ya, lo orang udah beritahu lah ya, video ini akan ngebahas apa? Bener banget, kita akan ngebahas iOS 14.7 Nah, tepatnya semalam atau dini hari tadi, Apple merilis resmi iOS 14.7 Apa aja fitur terbaru dan apa aja perbaikan di iOS 14.7? Jadi kalau mau simak video ini gak selesai langsung aja, check this out guys Ya, oke, Apple merilis resmi semalam update iOS 14.7 untuk pengguna iPhone Untuk pengguna iPad juga Apple merilis resmi juga iPadOS 14.7 Pengguna Apple Watch juga Apple merilis watchOS 7.6 Dan pengguna tvOS juga merilis juga sama Apple dirilis tvOS 14.7 Serta HomePod OS 14.7 dan macOS Big Sur 11.5 tapi RC2 Oke, itu tadi adalah sistem-sistem Apple yang mendapat update-an terbaru di versi terbarunya saat ini Oke, kita akan membahas tentang iPhone di mana menggunakan iOS 14.7 Ya, saat ini iPhone 11 Pro gue sudah menggunakan iOS 14.7 Kita cek lagi untuk memastikan Di sini, ya, software update sudah 14.7 kalian bisa lihat sendiri Oke, dan di sini kebeneran untuk iPhone 11 Pro gue mendapat size update-an 900MB Kurang lebih sampai 1GB lah ya Dan di sini juga sebenarnya ada learn more-nya Di mana tuh catatan-catatan Apple tentang iOS 14.7 Oke, kita bahas aja Untuk yang pertama yang ada pada iOS 14.7 adalah Sebenarnya ini nggak kebagian sih di Indonesia Yaitu wallet Nah, di bagian wallet ini kita bisa menambahkan Apple Card Family Kayak gitu Itu yang paling pertama ya di Apple Dan setelah wallet, Apple juga memberikan update di iOS 14.7 ini Buat support dengan produk barunya Yaitu MagSafe Battery Pack Nah, gambarnya seperti ini nih Nah, itu adalah produk Apple baru Dimana semacam kayak powerbank tapi buatan Apple Disebutnya MagSafe Battery Pack Dan itu dikhususkan untuk pengguna iPhone 12 Series Kayak gitu, itu semacam powerbank gitu lah ya Nah, si iOS 14.7 ini sudah support untuk MagSafe Battery Pack Gitu mungkin untuk mendeteksi baterai tersebut Dan ya, kita akan lihat nanti seberapa bagusnya kombinasi antara iOS 14.7 dengan MagSafe Battery Pack tersebut Kayak gitu Ya, kita lanjut Setelah itu adanya di aplikasi Home Sebenernya nih kalau kalian bener-bener menggunakan aplikasi Home ya Adanya fitur timer pada HomePod di aplikasi Home ini gitu loh Jadi kalau kalian buka aplikasi Home Terus kalian buka HomePod kalian Nah, disitu ada fitur timer Kayak gitu Dan selanjutnya Apple juga memberikan perbaikan pada Apple Music Nah, disini nih kemarin-kemarin banyak yang komplain ya Kalau udah 12 detik lagunya tiba-tiba mati sendiri Tanpa paket data Ataupun tanpa internet Nah, disini tadi gue udah cobain ya Gue matiin Wi-Fi Lalu gue matiin paket data gue juga Disini Oke, udah mati semua Kita akan cobain disini Tapi volume-nya gue kecilin ya Agar nggak copyright Misal gue play lagu ini Nah, disini kita tungguin Kalau sampai 15 detik masih jalan Berarti tidak berhenti Jadi adanya perbaikan pada Apple Music Dimana si Apple Music tuh nggak mendadak berhenti Nah, kemarin-kemarin banyak juga tuh yang komen di video-video gue sebelumnya Kalau Apple Music tuh tiba-tiba mendadak berhenti di menit 15 detik gitu loh Padahal kita berlangganan Dan kita juga udah download juga ke library kita gitu ya Tapi ketika kita nggak ada internet Pas 15 detik lagu Dia akan stop Nah, ini nggak stop ya Jadi udah diperbaiki oleh Apple Dimana buat temen-temen yang kemarin masih terasa terganggu Saat ini di S1437 sudah diperbaiki oleh Apple Kayak gitu Bukan hanya itu aja ya Jadi pada saat di bagian playlist Kalau misalkan sebelumnya kalian suka mau share playlist kalian Tapi suka hilang gitu ya Nah, sekarang sudah ada nih Nah, sudah muncul ya share playlist ya Kadang suka hilang atau missing gitu ya Jadi ini udah diperbaiki oleh Apple Tuh, share playlist Kayak gitu cuy Oke, selanjutnya yaitu ada pada Wader dan Maps Nah, sebenernya si Wader ini ada pembaruan di mana Air Quality Tapi yang hanya untuk beberapa negara aja Sama seperti Apple Maps Di Apple Maps juga sebenernya ada perbaikan Air Quality Cuman ya hanya negara-negara tertentu aja gitu loh Dan Indonesia tidak termasuk kayak gitu Ya, selanjutnya yaitu perbaikan pada Wifi Setting Nah, kadang tuh Wifi Setting kan loh Kalau misalnya lu connect Wifi Padahal di sini Di bagian sini tuh udah terhubung ya Cuman di icon-nya tuh belum muncul icon Wifi kayak gini kan Nah, lu harus masuk ke sini kan Ke tab setting terus ke Wifi Nah, sekarang itu sudah tidak terjadi lagi Kalian bisa cobain di iPhone kalian Karena itu udah diperbaiki oleh Apple Kayak gitu Perbaikan pada Wifi Yang kadang suka harus dibuka setting dulu Baru bisa terhubung Kayak gitu sih Ya, oke Selanjutnya gue mau nyobain Geekbench nih ya Di video-video sebelumnya gue gak pernah nyobain Geekbench Gue akan nyobain Geekbench Menggunakan iPhone 11 Pro gue Kita akan cobain bagian langsung aja History kita run CPU benchmark Kita run benchmark Oke, kita tungguin ya Hasil skornya itu berapa sih? Kepo juga gue Ya, oke Sudah selesai? Ya, ini adalah hasil Geekbench score Dengan menggunakan IS14.7 dan iPhone 11 Pro Single score-nya dan multi-core-nya segini Ah, gue sih gak terlalu pusingin lah ya Skor-skor kayak gini Yang penting gue menggunakannya aman, smooth, tidak bermasalah Menurut gue skor-skor kayak gini kayaknya gak penting juga gitu ya Kalau bagi gue Oke, kita lanjut Selama seharian ini gue udah cobain Dan performance-nya seharian ini sejauh ini aman dan lancar Lebih baik daripada IS14.6 Udah mulai ada perbaikan-perbaikan ya Seperti perbaikan pada aplikasi mail ya Di aplikasi mail dan Perbaikan-perbaikan pada converter USB-C to jack audio juga ada Pada iPad Perbaikan security system Pastinya itu yang paling penting Perbaikan security system itu paling penting sih Kayak gitu Dan perbaikan notifikasi pada battery hold Nah, ini cuma adanya pada device iPhone 11 aja nih Jadi pada saat kalian ke baterai Di battery hold nih ada notifikasi Dan itu kayaknya agak rancu Karena mungkin baterainya masih bagus Tapi notifikasi udah muncul Sebelumnya kayak gitu Nah, sekarang udah diperbaiki oleh Apple Untuk perbaikan notifikasinya Untuk temen-temen pengguna iPhone 11 Mungkin yang mengalami bisa komen di bawah Biar gue juga paham juga Maksud dan tujuannya apa Kayak gitu Dan kebeneran juga nih Ngempung lagi di battery hold Ya Battery hold gue 84% iPhone 11 Pro Dan 84% ini kayaknya stabil disini terus Karena di video-video sebelumnya Kalau lo perhatiin iPhone gue Battery holdnya 84% juga Sampai saat ini Tidak ada penurunan battery hold Pada saat sudah update iOS 14.3.7 Jadi kayaknya menurut gue Itu mungkin mitos aja ya Kalau memang kalian mengalami penurunan Battery hold ya wajar Namanya juga baterai coy Ya ada kesehatannya Ada umurnya Bukan karena update iOS gitu loh Mungkin emang pada saat berbarengan aja Battery holdnya turun Dan lo update iOS terbaru Jadi turun berbarengan gitu loh Jadi ya gak usah terlalu dipikirin lah ya Battery hold ya Selama lo gunain lancar Dan gak mengganggu lo Menurut gue Fine-fine aja sih Dan terakhir Performance baterai pada AS14.3.7 ini Menurut gue jadi lebih irit sih Menurut gue Karena gue seharian ini Lumayan ya gue Tadi tuh charger sekitar Gue cabut charger tuh sekitar subuh lah ya Jam 4, jam 5 Itu di angka 100% Dan di jam Hampir jam 4 sore Sudah 23% Menurut gue udah oke lah ya Tapi so far sejauh ini Battery aman Mungkin gue bisa nyatakan Ini lebih irit Daripada AS14.3.6 Karena gue juga tadi Foto-foto sama keluarga Dimana tadi juga kan Kita merayakan Hari Idul Hatta ya Jadi gue sempet foto-foto Dan ya beberapa Bikin video Jadi ya Tapi gue liat Battery gue Masih di angka segini Ya oke lah Menurut gue sejauh ini Kayak gitu Ya oke Itu tadi adalah Menurut gue review Dan apa aja yang Jadi perbaikan Dan apa aja Fitur-fitur yang ada Di AS14.3.7 So far Kalau lo tanya Bang Gue iPhone ini Dojik update gak? Bang Gue iPhone ini Bajik update gak? iPhone A, iPhone B, iPhone C Update gak? Ini gue kasih tau disini ya Semua pengguna iPhone itu Kalau Apple udah rilis Resmi iOS Itu wajib update Karena kenapa? Meskipun gak ada hubungannya sama lo Kayak tadi tuh ya Yang fitur New Maxed Battery Pack Itu hanya untuk pengguna 12 series iPhone 11 series Gak ada hubungannya Tapi menurut gue lo perlu update Karena apa? Karena dibalik itu Mungkin ada perbaikan-perbaikan Yang dilakukan oleh Apple Untuk membuat Performance iPhone-mu Tetap aman dan nyaman Digunakan Kayak gitu Jadi menurut gue Lo sebagai pengguna iPhone semuanya Wajib update Menurut gue Kalau udah Apple nilis resmi Yaudah update aja Sesegera mungkin Kalau belum ada Koneksi Wi-Fi Yaudah sabar dulu Kalau udah ada koneksi Wi-Fi Baru lo update Sesegera mungkin aja pokoknya Intinya gak mungkin lah Apple menyesatkan Penggunanya gitu loh Walaupun ada kesalahan Pasti Apple akan membuat Pembaruannya lagi Segera mungkin Contoh Misalkan ada kesalahan Di S14-37 Ya nanti akan diperbarui langsung S14-37.1 Kayak gitu Itu biasanya seperti itu Jadi lo perlu pahami ya Dan lo gak usah parno Update lewat tanah Bang iTunes Computer Atau langsung Gue tadi malam update langsung Gue dari jaman iPhone 3G Sampai saat ini Gue update langsung Lewat iPhone Gak pernah gue jarang banget Gue lewat iTunes Kecuali memang gue pengen Restore iPhone gue Kayak gitu Itu perlu digarisbawahi Di bagian akhir video ini Buat gue Buat temen-temen Udah lah cukup bro Jangan terlalu dengerin mitos-mitos Yang selama ini Mungkin gak bener Oke Ya Semoga video ini Dapat membantu kalian Semoga video ini Bermanfaat juga buat kalian Jangan lupa kalian like video ini Share video ini ke social media kalian Ke grup WhatsApp Grup TikTok Berapa-bapun Kalian share aja sebanyak-banyak ya Dan pastikan kalian mendukung channel ini Dengan cara mensubscribe channel ini So See you next video Bye-bye Bye-bye